Assalamualaikum semuanya itu suara burung aku hari ini kita bikin seblak ala-ala aku biasanya kalau seblak itu kan identik dengan pedes cuman karena aku gak bisa makan pedes jadi aku bikin gak pedes pasti kalian bilang uuuuuh seblak cupu jadi bahan-bannya itu aku pake indomie soto sebelumnya aku rebus dulu ini jahe 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 gak ketemu pokoknya somewhere there jahe nah ini dia jahe nya terus biar ada antibiotiknya aku kasihin kunyit juga sama kencur kencurnya juga gak nemu dimana terus aku rebus pake kerupuk bawang yang udah aku rendem dulu terus aku masukin kentang juga biar lebih kental terus aku masukin wortel biar ada sayurannya terus bakso gak so sapi gak so sapi terus udah kental semua baru aku masukin mie goreng soto nya sama oh iya ada tomat juga dan juga aku masukin telur satu biji jadi dia kayak gini sore sore lapar banget ini tandanya aku lagi mau makan malem yuk temenin aku makan malem yuk bismillah bismillah irrahman irrahim sebelumnya kita minum dulu ya jadi kayak apa nih rasa seblak aku mari kita cobain aja bismillah irrahman irrahim seperti biasa tangan kanan tangan kiri bismillah irrahman irrahim mantap burung aku pun bersuara hari ini aku masih mau ngobrolin masalah wabah guys bosen kali ya jadi aku tuh kan tinggalnya di singapura biasanya dulu-dulu tuh aku kalau mau pulang aku kan kampungnya di riau ya di sumatra di riau tepatnya dulu tuh kalau pulang tuh gampang banget tinggal kapan mau pulang busan tiket lewat traveloka udah langsung ciao kalau sekarang kayaknya peraturannya hampir sama dari seluruh dunia kalau mau traveling overseas gitu ribet banget urusannya itu udah harus punya catatan swap test kalau di singapura ini wajib swap test disini untuk mengetahui jadi kita itu terkena virus atau enggak terus udah gitu gak ada yang direct flight gitu lagi harus transit dan itu aku transitnya kalau dari sini ke Malaysia dan aku gak tau birokrasi di Malaysia gimana jadi daripada ribet dan serem aku gak bisa pulang kebayangkan sih guys aku punya anak di riau di pekan baru aku telah ada ketemu dia bulan Januari yang lalu dan sekarang udah bulan Juni udah mau akhir Juni kalau keadaannya memburuk terus bisa-bisa sampai tahun depan aku bisa pulang padahal ya Singapura sama pekan baru itu cuma satu jam doang deket loh tapi serasa jauh banget sekarang tapi disini peraturannya walaupun udah normal nih ya udah mulai bisa keluar makan di luar tapi tetep ada aturannya harus dipenuhi seperti biasa lah ya pakai masker dan lain-lain cuman kalau ketahuan ada perkumpulan gitu rame-rame gitu gak ngikutin peraturan pasti langsung kedainya ditutup dan orangnya kena sanksi gitu jadi menurut aku sanksi itu juga bagus buat orang terpaksa disiplin sebenarnya kan kita disiplin buat kebaikan diri kita sendiri kan jadi menurut aku sih kalau kita disiplin kita sendiri kan yang untung tapi kalau kita gak disiplin kena penyakit kita sendiri yang rugi sebelaknya jadi kental banget karena aku masukin telur dan kayaknya nyatu dengan kerupuk bawang yang udah mengental enak banget seger gitu sekarang disini lagi musim hujan hujannya deres banget ditambah dengan angin jadi tuh ya perempuan jadi melambai dan air hujannya yang ikut-ikutan melambai lucu deh kayak nari hujannya panas banget untuk anak sekolahan kayaknya kayaknya sintar bulan Juli ya bulan Juli tetap masuk sekolah tapi belajar dari rumah di Indonesia maksudnya kok aku malah jadi seneng ya mungkin karena aku yang manusia rumahan berenggai jadi kalau sekolah di rumah kayaknya lebih seru pertama kita bisa sambil makan bener gak sih bisa duduk dimana aja mau di kamar di ruang tamu di ruang makan kalau di kelas kan maksudnya kalau di sekolah kita wajib duduk di kelas dengerin guru gitu kan seperti contohnya anak aku disini kan dia kuliah ya belajarnya sambil minum coca-cola sambil banyak cemilan gitu itu sambil dengerin lecture-nya kasih materi tapi mungkin gak serunya gak bisa ketemu sama temen-temen gitu ya gak bisa bercanda-bercandaan gitu tuker-tukeran bekal makanan itu dikencurnya tuh kencur sama kunyit mirip-mirip sih ya cuman warnanya aja yang agak sedikit beda kunyit kan kekuningan kalau kencur lebih ke abu-abu tapi ukurannya tuh mirip gitu kencur juga tuh katanya bagus juga buat obat batuk jadi meler walaupun ini gak pedes loh tapi aku gak tau kenapa kalau makan bentar ya ntar dulu oke lanjut lagi gak dibersihin hidungnya ini kayaknya masih risih gitu ya ini orang kenapa sih jadi meler gitu gak tau kenapa aku kalau makan bukan pedes ya panas aku jadi meler padanya gak pedes loh ini aku gak pakein cabai sama sekali seblak cupu tapi tetep enak karena dia gurih apalagi kalau pake indomie soto koya itu kan ada rasa-rasa koyanya gitu yang bikin seger ngomongin soto koya aku pernah makan soto koya di daerah Bali sana ya Allah itu soto koyanya enak banget jadi itu ya soto soto ayam biasa sih tapi karena ada koyanya itu jadi istimewa ngomong-ngomong koya itu sendiri asalnya dari mana sih orang Indonesia tuh serius kreatif banget kan kalau gak salah koya itu isiannya itu keropok udang bener gak sih yang di blender campur ebi gitu ya bener gak sih ini seger banget dan mungkin ada daun jeruknya juga di koya oh iya ada penelitian juga wortel selain bagus untuk mata katanya sih wortel juga bisa untuk memperkuat daya tahan tubuh kita loh guys jadi gak hanya dari vitamin C yang terdapat di buah-buahan seperti jeruk strawberry ternyata wortel juga bisa menambah daya tahan tubuh kita rajin-rajin makan wortel jangan kalah sama rabbit jangan kalah sama rabbit juga jadi wortel itu enak tuh manis mungkin bagi sebagian orang gak terlalu suka dengan rasa wortel Mungkin mereka berpikir Rasanya kayak Ada rasa yang aneh Apa sebenarnya roto-oto kan Manis loh Coba makannya itu Sambil dihayati Dimakan Kunyah pelan-pelan Biar Rasa manisnya keluar Jadi Kalian jadi suka deh sama wortel Apalagi wortel itu Paling enak deh jus Enak banget Aku jadi pengen makan Eh minum jus wortel Ini sebabnya banget banget Kok aku jadi Bayang Sate padang ya Apa sih ini Nggak nyambung Iya Soalnya Tadi pagi Aku di Zoom keluarga gitu Family Zoom Terus Salah satu tante aku Ngejarin bikin sate padang Enak banget tuh sate padang Sate padang itu ada macam-macam loh Ada yang Dari padang pariyaman Atau dari padang panjang Ciri-cirinya nih Kalo sate padang pariyaman Lebih pedes Kuahnya lebih merah Kalo padang panjang Lebih Creamy Terus kalo di padang panjang nih Ada sate yang namanya Sate maksukur Mantep Itu Makan kuah satenya Dicampur Sama Keropuk kulit yang gede gitu Mantep jiwa Oke Daripada kelamaan Aku lanjutin Sendiri makannya ya Makasih udah temenin aku makan hari ini Sebelah Cupu Assalamualaikum Sampai jumpa